Kiyamalik Madani itu dulu sering ngomeli dalam tanda kutip kalau Bak Sulmasail santri-santri yang tekstualis kitabnya begini dah ini nih katanya kata Kiyamalik Madani Ulama Nusantara itu dulu katanya adalah ulama yang terkenal punya dua keistimewaan pertama punya kemampuan kafa'ah dalam penguasaan turas lama ulama dulu itu luar biasa penguasaan turasnya kedua ulama-ulama Nusantara pada masa lalu itu terkenal dengan kemampuannya dalam mengkontekstualisasi teks-teks Quran, Hadis maupun Al-Qutub atau Al-Aqwal, Al-Mu'tabarah jadi tidak tekstualis ulama dulu itu nah kemampuan ini sesungguhnya menjadi tradisi yang mahal kalau sekarang masih ada karena bayangkan ulama zaman dulu itu tidak kuliah tapi cara berfikirnya hebat-hebat apalagi kalau kita tarik pada masa Imam Syafi'i penulis Ar-Risalah itu yang sampai-sampai dikatakan Imam Syafi'i dalam usul fikir seperti Aristoteles dalam dalam Filsafat bagaimana beliau luar biasa pengampuannya nah belakangan kita harus akui santri-santri pesantren dan termasuk kiai-kiai pesantren ini yang ansih di pesantren tidak pernah bersentuhan dengan dunia akademik kadang-kadang karena tidak pernah kuliah itu tidak diajari yang namanya At-Tahlil Al-Ijtima'i analisa sosial analisa metodologi dan lain sebagainya termasuk saya ini kan tidak pernah kuliah saya cuma untungnya saya kumpul di PBNU di PBNU dulu kumpul ngaji sama orang-orang hebat seperti yang tadi salamnya dikutip itu Manta Katib Am kita siapa namanya? ya ya dokter K. Haji Malik Madani itu beliau galak karena galak itu sering dipleseti Malik Medeni kadang-kadang galak itu katanya ada luar biasa kaya Malik Madani kaya Malik Madani itu dulu sering ngomeli dalam tanda kutip kalau Basul Masail santri-santri yang tekstualis kitabnya begini lah ini nih katanya kata K. Malik Madani kalau model santri kita semacam ini dia tidak mengikuti perkembangan zaman apa yang ada kitab yang itu terjadi 300, 500, 700 tahun yang lalu kemudian tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang ya jadinya begini repot cara memahami hukum beliau mengutip pandangan Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuk Al-Jumut alal mangkulati abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidil ulama' wa salafil ma'adin kalau orang hanya jumut jumut tekstual ya alal mangkulat atas apa-apa yang dinukil dibaca kitab yang ditulis 700 tahun lalu 1000 tahun lalu ya akan begini mereka akan kaku dalam memahami hukum padahal sekelas sehnawawi tadi disebut namanya itu adalah ulama' yang tadi mampu mengkontekstualisasikan apa yang ada dalam kitab-kitab klasik itu oleh beliau dikontekstualisasikan yang diikuti ulama' dulu itu manhajnya bukan akwalnya semata sebab akwal harus bisa berubah tapi kalau manhaj kan tidak kuat dalam kitab nihayat tuzain misalnya sehnawawi al-bantani mengikuti gurunya imam al-bajuri dalam hukum membagikan zakat apakah wajib rata kepada delapan asnaf ta'mim al-asnaf al-thamaniyah kata imam atau sehnawawi al-bantani taba'an li syaykhihi al-bajuri mengikuti gurunya imam bajuri beliau katakan tidak tiga asnaf cukup pertanyaannya kemudian ketika beliau dikejar kalau ada orang bertanya padahal dulu imam syafi'i mewajibkan meratakan membagikan zakat ta'mim al-asnaf al-thamaniyah pada delapan asnaf kenapa beliau berani mengatakan cukup tiga karena kata imam atau sehnawawi imam al-bajuri begitu juga imam ibnu ujail al-yamani kondisi sudah berbeda kondisi zaman sudah berbeda dulu mencari asnaf samaniyah mudah sekarang sulit budubes oleh karenanya tiga cukup bahkan kalimat beliau yang menarik laukana syafi'i yuhayyan andai kata sekarang imam syafi'i dibangkitkan dan hidup lagi la'afta bidhalik pasti fatwanya sama dengan fatwa saya inilah bagaimana hebatnya ulama-ulama tadi yang disebut jawi atau nusantara dalam dua kemampuan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati